Nah, kita lapis lagi. Kita lapis yang pertama, kita masukkan ke dalam oven duo. Selalu ingat, kalau oven duo, atau setiap pemangkangan, selalu ada posisi rak ada di sebelah tengah. Jadi kita tidak boleh terlalu bawah, kita tarik posisi ada di sebelah tengah. Kita tutup. Kita pergunakan, untuk lapisan pertama, pergunakan dengan api atas dan bawah dengan suhu maksimal. Jadi di sini ada tombol untuk di atas, ini untuk pengaturan untuk api atas. Di sini kita pergunakan, untuk blowernya kita off, jadi posisi ke atas. Dan di sini untuk api bawahnya. Jadi api bawah kita pergunakan suhu sampai dengan 30 derajat celcius. Hanya untuk lapisan pertama. Selanjutnya, untuk lapisan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai, kita matikan api bawahnya sampai dia off atau below. Untuk lapisan pertama, sudah selesai. Warna juga sudah cukup bagus. Seperti ini. Lalu kita tambahkan untuk lapisan kedua. Aduk dulu, untuk adonan di dalam mangkok. Jadi kita tidak perlu aduk di dalam kom, di adonan banyak, karena nanti akan berminyak adonannya. Jadi kita tinggal tambahkan. Lalu, ya, kita masukkan di sini. Selanjutnya, untuk layar kedua, untuk lapis legit, di oven duo. Kita masukkan ke dalam. Dan untuk lapisan kedua, ingat di sini, api bawah sudah kita pilih kepergunakan lagi. Kita harus matikan ke angka 0. Jadi, untuk lapisan pertama saja, bisa dipakai api atas dan api bawah. Selanjutnya, untuk lapisan kedua, sampai ketiga, dan seterusnya sampai habis, ini harus dimatikan api bawah. Ya, untuk lapisan kedua sudah selesai. Kita tinggal keluarkan untuk goyangnya. Adonan ketiga. Kita aduk rata lagi. Kita masukkan untuk lapisan ketiganya. Kita masukkan posisi dari sebelah sini. Kita panggang lebih kurang sekitar 3-4 menit untuk per layer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah mashed up. Ya, untuk hasil dari lapis kedua sudah selesai. Guarannya juga sudah bagus. Terima kasih.